BABY Gimana, gimana papan barbanya? Bisa bareng-bareng? Ketemu di depan tadi, berdua wah Iya kan ketemu tadi di depan Berdua Iya berdua maksudnya bareng-bareng kok bisa bareng gitu loh Belum tanya apa dari seorang berdua Ini yang ditanya Saya bilang ketemu di depan tadi Akhirnya berdua Silahkan duduk deh Duduk yuk Ada yang punya rumah siapa ya Gimana kabarnya Nadi lu gak sempat tanya Oh iya Ya syukur Belum Belum Saya belum jawab Saya belum jawab baik 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 Tadi kan berdua Keseorang temun Keseorang kan Bercuma dur Oh gitu Baik Jadi gimana Pak RT Tanya Saya nanya sama Pak RT Jadi gimana ini Siapa lu nanya siapa sih Pak RT Jadi gimana Pak Pak RT ada urusan apa nih Kira-kira sama Abdul Jadi gue kasih tau sama lu nih Pak Lurah ini ada-ada aja yang bukan-bukan aja ya Pak Lurah Pak Lurah Lurah Iya Lurah Lurah kan dateng Lurah Iya Lurah Ini udah dia Iya Lurah Lurah dateng nemuin gua Pak RT Kata Pak Lurah Nemuin gua dia Ya kan nemuin Pak RT kan Dianya Yang dateng Pak Lurah Tadi saya ngomong begini Tadi juga Lurah melulu Ada apa Pak Lurah Kata Pak RT Ada apa Pak Lurah Ada apa Pak Lurah Kata Pak RT Kan gue boleh Gue jadi ateng rumah gua Iya betul sih Gue tanya kan boleh Gue gigit tuh pingin lama-lamanya Iya boleh boleh emang Iya boleh Ini Pak Lurah harus ikutan Kata Pak Lurah Kata Pak Lurah begitu Ikutan Bukan si ikutan Iya Ikutan Ikutan apa Pak Rt Ikutan ada apa sih Ada apa namanya Stand up Komedi Stand up komedi Stand up komedi Up Pak up Up Tulisannya up Bacanya up Up U sama P sih Iya Bacanya up Tapi dibacanya up Gue juga bisa bacakan U sama P U Iya memang up Tulisannya bacanya up Tak gue gigit gue pingin nih Begitu Jadi Pak RT mau belajar stand up Enggak sih gue mah Cuman mau belajar Iya Cuman mau belajar gue mah Oke Ini pas ada Abdur nih Abdur bisa ngajarin stand up Abdur bisa ngajarin stand up Abdur bisa ngajarin stand up Stand up Iya Bisa Bisa kan tadi saya sudah bilang Cuman mengajar Pak RT Ini setengah mati Ini Ya kakak bisa 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 tapi setengah mati Lo baru setengah Gue mati beneran Insya Allah Jadikan sekarang nih Komedi komedian Tulawak lawakan lagi sedang Majunya Betul banget Pak Sekarang berkembang banyak Ada stand up Iya kan Iya Terus kemudian ada stand up Semuanya Lengkap Kan sama tuh Jadi berkembang Sok tau beneran lu Sok tau kenapa Komedian Gue mah Ada stand up Gue ngomong begitu ya Rila tadi saya ngomong begitu ya Sabar ya Pak Ini gue pengen belajar gitu Oh gitu Iya belajar sama Abdur nih Coba dur kasih tau Satu Lu juga kan mau jadi lawak-lawak Eh apa Apa-apa 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 Lawak-lawak mau nempel Mau jadi ini Lawak Lawak Lawak-lawak Kirain bolotnya Pindah ke mulut Iya Jadi bagaimana 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 Tau dong K.RT dong Gue harus belajarnya sama siapa Ini Abdur Nih Abdur Kenapa Abdur M.RT Abdur Sama saya Tapi saya mikir dulu Satu bit apa nih ya Belanya bisa dia Iya emang bisa kan stand up dia Udah gue di pano Di panah Misal perkenalan 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 Misalkan Bapak-bapak Ibu-ibu Bapak-bapak Ibu-ibu Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudara Gitu Perkenalan dulu gitu kan Iya betul Bapak-bapak Ibu-ibu Halo selamat malam Semuanya begitu Halo selamat malam semuanya Saya Abdur Begitu biasanya Sini sini Halo selamat malam semuanya Saya Atta Halilintar Nanti penonton Asyap 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 Dari mana Temen lu nih Baru ganti pakaian Dari mana Dari dalam Dari dalam Dari mana Dari dalam Ini dari sana Dalam Dalam Dari mana Malam Dari dalam Dari dalam Panas Oh ini gue Mau ini apa namanya Stand up Belajar stand up Ma Abdur Stand up Iya Ma Abdur Stand up Ma Abdur Ini orangnya Iya itu Coba ajaran Ajarin 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 Masa si Abdur Mau dicobain Ajarin Ajarin Buka Biasanya Selamat malam Penonton Membuka Biasanya kita Ke panggung Kemudian Selamat malam Penonton Selamat Kalau gak buka Selamat malam Penonton Selamat tak Selamatan Bukan Bukan selamatan Bukan selamatan Bukan selamatan Malam Selamat malam Penonton Iya Gitu Apa lagi Coba Dur Apa lagi Pak Bapak dua Ibu dua Bapak 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 Ibu Ibu Bapak Bapak Ibu Ibu Itu metulisan Ibu dua Iya Bapak Bapak Itu tulisannya Bapak Dua Ibu Dua Jangan dibaca Begitu Bapak 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 Ibu Bapak 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 Berbahaya Bahagia 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 Kecuali Pak Pak Bolot Stand up Di jalur Gaza karena itu bahaya berbahagia yang sangat bahagia bahagia berbahagia berbahagia ya betul sekali pada malam ini kami akan menghibur menghibur stand up atau pidato ini pidato rt pidato rt perkenalan saya rt ada yang kenal sama rt nggak gitu ada yang kenal sama rt nggak gitu dong hei Thanos dengerin harus belajar lagi ke rumahnya aja dulu belajar bareng sama Ariel biar denger panggilan topik udahan ya gue udah gue rasa ini salah kayaknya dia salah bukan itu kayaknya maksudnya ini udah masalah lagi nih masalahmu lupa RT bapak bapak Allahu Akbar kan tidak disitu ibu-ibu sudah tadi dong disitu dong yang saya sangat hormati dengan ini orang lainnya orangnya sepi orang ngobrol juga kedengeran ini pelurang katanya disuruh belajar stand up pada malam ini pada malam ini pada malam ini ini suasana sepi nggak denger gua gitu emang disuruh sama Pak lurah PRT ya kan de tolong sampein ke PRT suruh apa suruh apa tun up mobil sedan eh wikarta tun up bukan stand up tun up tun up tadi udah gua itu stand up baluran jurunya tune up tune up tune up eh musuh Susana weh tun up kenapa jadi stand up sih bapak 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 tun up tune up hari ini kekal change selamatkan kami semua dari bencana ini Pak RT, Pak Lurah suruh tune up, bukan stand up. Bagaimana? Tune up, bukan stand up. Tune up? Iya. Bukan. Udah sabar, gak sabar. Tune up mobil sedan, bukan stand up komedian. Tune up mobil, jadi bukan? Stand up komedian, bukan. Adil sampe kaget. Adil sampe kaget. Kalau begini gimana? Maaf. Bapak-bapak, ibu. Ini ada kesalahan. Pada? Pada kuping anda. Betul. Saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bukain juga pintu kuping. Dimaafin juga gak denger lagi, gak denger lagi. Besok gitu lagi mas. Bikin dosa mulut tiap hari. Dengan ini. Anteng aja pe, diomelin ya. Orang dia gak denger. Mati suri jangan-jangan orang ini. Masih minta maaf, mandi minta maaf. Kupingin diloncatin kucing dong. Ampat ya. Kaget. Udah lo kasih tau deh. Kaget lah. Ya udah. Pak Lurah ntar bisa marah lagi. Pak Lurah nyungguin udah lama. Ma'bat mobilnya suruh di tune up. Lo bilanginnya, katanya ini. Kasih lo udah bener bilangin. Ini apa ini? Dalamnya obeng. Nama apa ya? Nasi. Nasi. Dia tawur kakas. Nya obeng doang, Pak RT. Tuh. Lu sih gak ada sopnya. Oh kan, bener kan. Dikira rantang kan, Pak. Dia bukan budek, rabun juga. Ini obeng segala macem. Nah, tuh ada tang tuh. Dia apain, Pak Sire? Cabut kupingnya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Orang ada itu tang. Tang lu. Udah solder gak? Buat apa lagi? Masalah nih. Gak apain? Kecelakin timahnya di kupingnya. Salah nih. Salah nih. Salah nih. Salah. Maaf ya. Anda kan dibayar buat salah doang di sini. Iya, nah. Mati-ati. Nama, eh. Ya gak boleh orang usaha loh. Eh, usaha tiap episode. Tambah darah, Le. Kesan ya wet muda ya. Banyak banget tambah darahnya dia. Tambah darahnya banyak banget ya. Was hati-hati dek. Jepitin kupingnya di pintu tuh. Si dede awas hati-hati. Si dede ke si dede. Tune up. Iya. Tune up. Cuman saya si dede hati-hati. Telefon itu bawa sekali. Lagi dia ajak ngobrol. Nah kan gue ajak ngobrol lu bukan dia. Dari apa lagi? Oke buat Abdur nih. Oke sudah ada Abdur sama Ariel Tatum di sini. Abdur mengawali karir dari Komika ya. Startnya dulu ya. Iya. Awalnya dari Komika kemudian sekarang banyak membintangi judul film. Sebagai komik ya. Iya. Iya. Tidak selalu banyak sih. Tidak sebanyak Ariel Tatum lah. Eh. Tapi pernah main lah udah. Pernah pernah. Nah menurut, menurut Abdur apa yang? Apakah Abdur Nurut? Dari perfilman Indonesia. Kayaknya perfilman Indonesia kurang, kurang penulis skenario kayaknya. Oh gitu. Iya karena beberapa film itu penulis skenario nya itu-itu lagi. Maksudnya memang kayaknya kekurangannya di penulis skenario bahkan. Nah berarti ini membuka kesempatan untuk teman-teman yang memang berbakat untuk menulis skenario bisa ya. Iya betul. Kemana kira-kira kalau mereka mau menyalurkan bakatnya? Kayaknya ada di jurusan-jurusan universitas yang membuka itu. Komik-komik juga kan banyakannya penulis. Karena mereka juga kan menulis kalau untuk bahan materi menulis. Kayak Ari Kriting juga kan udah mulai menulis film juga. Iya. Kalau kayak Ernest Prakasa akhirnya membuka kelas untuk menulis. Menulis skenario akhirnya. Beberapa komik yang ikut situ kemudian akhirnya menjadi penulis skenario juga gitu. Oke oke. Sebagai seniman yang berasal dari Indonesia Timur nih. Kira-kira kontribusi apa yang bisa Abdul berikan untuk saudara-saudara kita di sana? Waduh kontribusi apa ya. Buat Indonesia Timur kontribusinya mungkin mengenalkan logat, mengenalkan budaya, kemudian mengangkat isu-isu yang mungkin di media nasional belum sempat tersentuh. Akhirnya kami angkat di panggung stand up. Oh oke. Begitu. Mewakili suara misalnya. Kribusi yang paling, yang sejauh ini itu sih Kang. Untuk yang lebih dari itu kayaknya belum. Dan membuktikan bahwa teman-teman kita dari sana pun juga mampu berkomedi. Mampu menjadi seorang entertainer. Bahkan bisa menjadi host seperti Abdur dan Ari ya kan. Tapi sudah bungkus. Tapi sudah bungkus. Ya tidak apa-apa. Yang penting itu pengalaman. Apa-apa. Kalau sudah bungkus nanti bungkus aja lagi. Iya. Dibawa pulang ke rumah kan Om. Iya. Nah sekarang Ariel. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal perbedaannya. Sekarang Ariel penampilannya beda. Iya. Kelihatan vintage. Vintage ya. Iya. Oh ya bahasa ini vintage ya. Luar biasa. Dari rambutnya style-nya. Ini ada hubungannya dengan single katanya Ariel. Iya aku bulan lalu abis rilis single baru. Untuk pertama kalinya emang agak banting setir ke arah jazznya lebih ke balet gitu. Dan karena aku di single yang ini ada kesempatan untuk membuat lagunya sendiri dan ngeproduce sendiri. Bantu aransemennya segala macam. Jadi bisa lebih autentik bener-bener menunjukkan selera musik aku aja sih. Jadi ini semua Ariel. Ini lagu ciptaan Ariel. Aku yang ciptaan Ariel. Dari lagunya kemudian aransemennya. Aransemennya aku dibantu sama Profesor Deviana. Tapi aku ikut juga include dalam semua proses-proses recordingnya. Proses latihan dan lain-lain sebagainya itu. Memproduceri juga sendiri berarti. Iya. Untuk yang lagu ini. Lagunya udah mulai dipublikasikan? Sudah. Sudah bisa di download di semua digital platform. Undang lagi dong biar bisa nyanyi full band. Nyanyi dikit aja. Nyanyi full band gak bisa. Dari awal sampai akhir. Itu semua. Itu semua pak. Judulnya apa? Judulnya Sampai Mati. Sampai Mati? Iya. Sampai mati. Pasih lagu sampai mati. Diriku. Bikinnya sampai mati lo gak ya? Ini gak mau nyanyiin nih dikit gitu. Gak dong. Nanti next time kesini aku bawa semua full player aku doang. Nah oke. Boleh gak kayak gitu. Kalau full sama full player. Mahal nanti bayarin. Kita siapin. Ya cincay lah buat. Namanya Sule sama Mas Andri. Kita siapin tenda nanti buat. Apain mau pramuka pake tenda. Dia mau nyanyi. Tapi Ariel ini ternyata seorang artis yang aktif di kegiatan sosial dan keman. Di manusiaan. Di setengah ke-tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal seperti itu. Apa sih yang didapatkan dari Ariel dari kegiatan seperti itu? Hmm. Apa ya. Kirain mau nyanyi. Hmm. Bini bini. Apa emang-emang yang udah aktif. Eee. Berkegiatan sosial tuh dari beberapa tahun lalu. Cuma abis itu pas aku umur 20 tahun. Kemarin ya itu 2 tahun lalu. Aku akhirnya buat. Eee. Komunitas sosial. Buat spesialis. Eh spesialis. Khusus. Spesialis. Khusus untuk anak-anak kolong jembatan yang belum bisa dapat pendidikan formal. Disitu aku dan teman-teman aku nge volunteer untuk kayak belajar apa pelajaran-pelajaran mendasar gitu sih. Buat anak-anak itu. Untuk mereka ya. Non Ariel datang mengajar disana. Iya betul. Wah besok saya pindah kolong jembatan ah. Hehehe. Luar biasa tapi ya. Gimana bang. Gimana ya pakainya beda banget. Tadi stylish banget. Ini biasa saya ada bisnisan proyek. Luar biasa luar biasa. saya sewa-sewain mobil sewa-sewain mobil lumayan deh pemasukan lodut mobil-mobil siapa memang kan punya mobil-mobil kamu tuh mobil-mobil kamu kan banyak ya saya sewa-sewain daripada ngejugoruk di itu garasi tapi kan harusnya minta izin dulu yang punya mobil dong kan saya udah ngobrol kapan ngobrolnya tuh kamu tidur saya sewa-sewain ya mobil itu ngigo itu mengigo tuh biasaan ini memang tuh kalau mau usaha-usaha sendiri dong jangan pakai barang orang lain disewa-sewain mending duitnya setor kagak juga lodut apa sih loba duit loba duit jadi ya lumayan lah terus uang uang hasilnya ya lihat dong saya dibeliin ini Oh ya enggak lah kalau uang hasilnya saya tabung saya tabung Nah kalau ini mah hasil saya nabung hasil nabung Iya saya beli jam tangan kacamata baju ngegaya gini kok bisa nabung dimana mama nah ini nabungnya itu di BTN Batara gitu kan sekarang tuh itu lagi ada program poin serbu dari BTN Batara yaitu poin serba untung gitu leh program apa nih tuh emangnya jadi gini kalau nabung di BTN Batara itu tuh ya kita tuh bisa dapet poin serbu poinnya itu bisa kamu kumpulin buat ditukar sama hadiah langsung tanpa diundi leh tanpa diundi tanpa diundi terus caranya gimana kalau mau dapet nah ini saya terangin lagi nih ini juga buat para penonton nih yang ada di rumah nah buat kalian yang pengen ikutan dan belum punya tabungan tinggal buka tabungan BTN Batara terus aktifin dan pakai itu yang namanya ATM dan mobile bankingnya karena setiap transaksi kayak belanja transfer atau transaksi apapun lah ya itu tuh bisa dapat reward poin serbu ini enggak cuma itu jadi setiap saldo tabungan kamu tingkatin itu ya otomatis itu mah poin serbunya juga bakalan saldo meningkat poin pun meningkat hadiahnya lebih bagus lagi itu mah udah udah kalau poinnya udah banyak nanti ditukernya mau apa aja ya sesuai keinginan nek jadi sesuai keinginan apapun keinginan kamu kayak baju jam tangan gitu terus kacamata ini juga nih saya dapet nuker nih atau juga bisa dituker sama voucher belanja terus makanan kekinian ataupun juga eh tiket traveling nah kan sesuai dengan tagline nya apa tuh apapun keinginan anda Bang BTN akan wujudkan saya jadi pengen ikutan mah ikutan aja tuh tadi tahu caranya gimana nah ini makanya wah kamu cepet buka tabungan ya BTN Batara daftar dan cek poinnya di HTTPS titik 2 garis miring dua kali poin serbu.btn.co.id dan bukan cuma itu aja Nere apalagi bukan cuma itu aja buat yang masih punya poin sampai akhir periode jangan khawatir semua poin sisa bisa diundi buat dapetin grand prize miliaran rupiah oh dengerin wah saya jadi pengen ikutan nabung kalau udah itu tadi wah ya udah man kalau gitu saya pamit dulu mamang yang pamit saya itu udah dipindahin dulu setelah itu cari dulu pemasukan saya mau cari pemasukan saya pengen jadi nasabah Bang BTN oh siap langsung daftar aja iya abis ini saya daftar malam-malam ini masih buka nggak nanti aja besok lagi kali saya pengen cepetan nanti senen aja nggak usah lebay biasa ya udah saya tinggal dulu ya makasih makin informasinya siap oke nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini di sini aja ya